Nah, jadi kita benar-benar mulai dari bawah, sehingga pelajaran pertama yang saya terima adalah respecting everyone. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Noni Purnomo, pimpinan dari Bluebird, TBK, dan tentunya ini salah satu perusahaan yang sangat terkenal di Indonesia, yang sudah lama berkecimpung di sektor bukan hanya transportasi, tapi juga di teknologi. Noni, terima kasih bisa datang. Terima kasih undangannya, sedang bisa di sini. Oke, kita mau ngobrol banyak nih. Mungkin di awal waktu saya mau nanya mengenai apa sih masa kecilnya Noni. Dulu kan lulus di Tarkanita, tapi bisa cerita nggak dulu tuh hobinya apa, terus apa yang membentuk Noni tuh sebagai bukan hanya pelajar, tapi sampai sekarang tuh gimana? Kalau cerita masa kecil, sangat menarik. Dari kecil banget mulainya ya. Karena Bluebird itu kan dimulainya dari garasi rumah. Jadi di rumah itu juga sebagai kantor tahun 72. Dan saya sudah cukup besar untuk memahami. 3 tahun. 3 tahun, ya. By the way, kamu adalah Gemini. Iya, saya. Tanggal 20 Juni kan? Oh ini jadi dibuka semuanya ya? Oh ya, Google View. Tahu nggak yang lahir tanggal 20 Juni siapa? Siapa? Selebritis, Nicole Kidman. Oh, oke. Saya nggak tahu itu. Iya. Oke. Oh, itu bagus. Ya, oke. Ada sesuatu untuk memikirkan. Iya. Kalau nggak salah, kayaknya mereka lahirnya tanggal 20. Oh, itu bagus untuk tahu. Iya. Jadi dari kecil itu, saya tuh terbiasa untuk bergaul dengan para pengemudi, para karyawan gitu kan. Karena di rumah kita, di garasi, jadi bangun tidur ketemu pengemudi. Mau tidur ketemu pengemudi. Jadi, pekerjaan pertama saya, itu gara-gara selalu ganggu-gangguin, itu adalah menggulung uang komisinya pengemudi. Saya lakukan saat saya 5 tahun. Itu duduk di atas meja, terus gulung-gulung, jepret-jepret. Itu semua. Jadi, itu adalah pekerjaan pertama saya. Jadi, ada pekerjaan anak-anak di situ juga, gratisan gitu kan. Nah, habis itu, saya tuh baru pindah dari kantor rumah itu yang di Cokroaminato 107, itu baru udah menjelang SMP. Oke. Jadi, cukup lama. Jadi, udah SD kelas 6 gitu. Jadi, cukup lama tinggal di situ. Jadi, saya berpindah dengan semua orang. Dan di situ tuh nenek saya almarhumah selalu mengajarkan kita untuk menghormati. Anda adalah pembangunannya. Ya, pembangunannya. Ya, pembangunannya. Pertama kalinya kan, itu juga dulu, pertama kalinya kan gara-gara pembangunan saya meninggal di 65. Terus, pembangunan saya itu harus mikir gimana caranya untuk mencari keberlangsungan ekonomi lah gitu ya. Oke. Jadi, mulai bisnisnya dari jualan telur, jualan batik dan sebagainya gitu. Wow. Sampai akhirnya dapat kendaraan dari dua agensi pemerintah waktu itu, karena jasa-jasa almarhum Prof. Joko Stono. Nah, karena keluarga kita itu serba kekurangan, jadi nenek saya almarhum bilang, ini kita punya dua mobil buat apaan? Kita kan kemana-mana jalan kaki atau naik beca gitu. Akhirnya dimulailah dengan ide untuk memberikan layanan limusin servis 24 jam. Itu bagaimana semuanya mulai. Oke. Mobilnya apa nih yang dua? Opel sama Mercy. Oke. Nah, dari situ, sebelumnya kita punya bisnis Bemo. Jadi di mana almarhum paman saya, Pak Chandra, itu menjadi supirnya, dan ayah saya waktu itu karena masih teenager jadi keneknya gitu. Nah, jadi kita benar-benar mulai dari bawah, sehingga pelajaran pertama yang saya terima adalah menghormati semua orang. Oke. Jadi kita nggak boleh membeda-bedakan antara yang bekerja dengan pemilik dan sebagainya begitu. Karena kita berharga satu. Setiap malam pun kita juga makan barengan satu meja besar, bareng-bareng karyawan, bareng-bareng pengemudi gitu. Jadi kekeluargaan itu benar-benar terbentuk dari awal sekali. Jadi itu pelajaran saya. Nah, dari situ saya mulai beranjak belajar sampai masuk ke Tarakanita. Di situ saya mulai.. Yang di Pulau Raya. Pulau Raya. Oke, adik saya pergi ke sana. Oh ya. Iya, iya. Terus ikut drum band pula lagi kan. Nah, udah deh itu, belajar disiplin tuh. Udah kayak tentara, abis-abisan. Tarakanita dari dulu kan terkenal banget. Jadi benar-benar jadi sangat disiplin, terus belajar semuanya itu.. Saya pikir itu faktor yang sangat penting ya, bahwa kita tuh harus mulai semuanya tuh dari disiplin. Mendisiplinkan diri itu kan yang paling susah ya. Itu yang saya pelajari waktu sebenarnya ikut band pengemudi di Tarakanita. Kita sampai bertanding tuh sampai kemana-mana gitu. Sampai ada pertandingan dunia, segala macamnya. Iya, iya. Dulu kakak gue juga sempet. Iya kan gitu. Dulu ada guru tuh yang sering banget, guru drum band. Maskir. Iya. Almarhum. Udah meninggal. Iya. Maskir dulu tuh. Oke. Nah, jadi dia sangat bagus. Nah, terus kita juga suka dilatih sama tentara. Iya. Suka, jadi kalau weekend gitu kan dilatih sama tentara itu saya ingat banget, makan kerumpuk aja nggak boleh bunyi. Gimana cara makan kerumpuk nggak boleh bunyi? Nah, tapi Anda tahu, semua itu membuat karakter. Oke. Jadi saya pikir itu penting sekali ya. Dan sebagai orang Indonesia karena terutama nenek saya dari ibu, itu bener-bener jauh banget. Yang kalau di rumah itu masih suka pakai kebaya, terus ngomongnya juga masih kromo inggil. Dan jadi tata krama itu bener-bener diajarin dari kecil. Bagus. Jadi menghormati terhadap kultur, itu sangat penting juga buat kita gitu. Meskipun kita dididik secara modern ya. Oke. Tapi rute-nya itu kan tetap harus ada, ngejejeknya ke dalam. Nah, itu saya pikir adalah bagian dari hal yang membangun karakter saya sendiri. Dan kita juga di keluarga percaya bahwa kita memberi kesempatan yang sama untuk semua anak, mau perempuan atau laki-laki, itu semua punya kesempatan yang sama. Kesempatan yang sama ada dengan bukan hanya kesempatan ya, tapi juga dengan kesempatan dong. Karena ya nggak dikasih pilihan juga gitu. Jadi harus melawan dengan cara yang sama. Nah, ini yang sebenarnya dari kecil pun juga kita dilatih untuk melihat orang-orang sebagai orang, instead of ngelihat dari segi gender-nya misalnya gitu. Jadi banyak sekali karakter pilihan saya itu dibuat justru dari keluarga. Nah, dari situ akhirnya.. Itu bisa nyambung ke supir itu gimana tuh? Karena Bluebird itu kan perasaan pertama di masyarakat luas, gila lah. Credibilitinya itu dompet ketinggalan, pasti dibalikin atau gimana. Nah, itu nyambung dari kode etik yang ada di keluarga, di rumah tangga, sampai ke supir-supir dan karyawan tuh. Who is the bridge of communication? In the beginning it was my late grandmother. Karena.. Dia was that hands on ya? Iya. Wow. Bener-bener. Jadi rekrutmen pengemudi pun dilakukan sendiri oleh beliau. Oke. Jadi rekrutmen pengemudi awal-awalnya, training pengemudi, sampai nyuci mobil gitu ya. Kalau pagi, itu kan setiap mobil harus selalu dalam keadaan prima. Terus itu kalau subuh-subuh itu bisa tiba-tiba datang, meskipun udah nggak di rumah lagi ya. Meskipun kita sudah punya beberapa cabang gitu. Nenek saya, almarhumah itu suka datang ke sana, subuh-subuh ngecekin kalau mobil belum bersih nggak boleh keluar. Gila. Jadi bener-bener menunjukkan dan menunjukkan bahwa itu sangat penting bahwa semua orang menikmati. Nama Bluebird itu kan diambil dari keadaan 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 keadaan. Tapi ada banyak kata keadaan keadaan keadaan. Nah ini nenek saya itu kan sebenarnya pengajar hukum ya. Jadi dia benar-benar tidak tahu tentang bisnis. Jadi itu dari keadaan keadaan, makanya berbisnis. Nah jadi seringkali kalau kita bicara itu terutama antara nenek saya, Oma dengan saya, itu berbicaranya benar-benar filosofi, mengenai filosofi. Jadi setiap keadaan itu ada filosofinya. Yang tadi, beliau tuh selalu menceritakan kenapa sih diambil nama Bluebird. Meskipun itu adalah hukum keadaan, tapi keadaan itu ada macam-macam. Jadi keadaan 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 yang dia ingin terlibat sebagai nilai perusahaan, gitu, itu adalah keadaan keadaan. Jadi itu sangat penting. Ya karena itu diambil dari ceritanya sendiri kan sebenarnya. Nah itu yang saya pikir benar-benar tertanam di dalam setiap orang yang bekerja di Bluebird sendiri. Jadi setiap yang kita lakukan itu pasti ada memberikan, memberikan faktornya. Nah terus nenek saya juga selalu bilang bahwa hanya orang yang gembira bisa membuat orang lain gembira. Jadi yang pertama kali yang kita harus bikin gembira adalah orang kita sendiri dulu dong, gitu. Nah makanya beliau itu mengajarkan bahwa kita harus menjaga diri 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 diri. Kan ada perbedaan ya, yang harus karena SOP dan sebagainya, dengan yang memang Anda benar-benar berikir diri 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 diri. Nah itu yang sebenarnya dibangun dari awal berdirinya Bluebird. Nah bagian lain adalah kita boleh punya nilai yang bagus, kita boleh punya sistem dan prosedur yang bagus, tapi kalau nggak ada kontrol yang bagus, nilai tidak akan berhubungan juga kan. Makanya itu yang lain yang saya belajar dari anak-anak saya, dari ayah saya, gitu ya. Bahwa untuk punya tujuan itu bagus. Untuk punya tujuan tanpa tujuan perusahaan, saya rasa sangat penting. Karena seringkali kita kena banyak sekali krisis, kalau kita nggak punya tujuan yang lebih besar dari tujuan perusahaan, kita seringkali akhirnya jadi stres gitu ya. Jadi itu pelajaran yang kita belajar juga. Terus tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengontrol. Bagaimana kita mengontrol integritas? Itu kan dimulainya dari awal, seleksi awalnya misalnya. Bluebird dari awal itu selalu kan ditanya, kok repot banget sih mau seleksi calon pengemudi aja pakai psikologi? Pakai psikolog gitu. Untuk apa gitu kan? Nah meskipun psikologi itu nggak bisa screening, seluruh psikologi kan juga nggak berhari-hari gitu ya. Sikon awal. Sikon awal kelihatan. Nah kemudian kita selalu ditanya juga, kenapa sih mesti sampai ditanyain keluarga di kampungnya, alamat kampung segala macam kayak begitu. Itu kan untuk menurut supaya kita ada koneksi. Kalau kita ada koneksi, orang itu untuk berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai, itu mereka lebih relaktan gitu jadi. Karena koneksi terlalu terlalu di keluarganya di kampung. Nah jadi semua itu ada dasarnya. Bukan hanya mengatakan kita harus punya integritas tinggi, harus punya integritas tinggi, nggak hanya begitu. Tapi benar-benar dimulai dari rekrutmen. Kemudian dari cara kita memberikan pelatihan juga. Sekarang pertanyaan adalah, kan sebagian besar dari pengemudi kita itu mempunyai visi yang sangat kurang. Hari ini, hari ini, besok, urusan besok gitu kan tadinya. Sementara Bluebird ini kan punya visi yang kurang. Jadi bagaimana kita menjelaskan pintu? Jadi kita ajarkan para pengemudi ini di training-training pertamanya untuk bermimpi. Jadi mimpi apa sih nanti ke depannya gitu kan. Yang paling banyak yang kita dapatkan adalah ingin anak-anaknya mempunyai pendidikan lebih tinggi. Itu satu yang paling banyak. Kemudian mau punya rumah sendiri nanti kalau ada pensiun. Banyak juga akhirnya kita mendapatkan input pengen naik haji gitu. Nah itu semua benar-benar dijalankan. Makanya kita punya beasiswa pendidikan, untuk anak-anak, kita punya soft loan untuk housing. Kita juga mengirimkan pengemudi kita, ya sekarang lagi nggak bisa karena COVID-19. Tetapi setiap tahun kita kirim untuk haji, dan waktu haji sudah mulai susah kita kirim untuk umroh gitu. Karena kita benar-benar mengumpulkan mimpi dari para pengemudi, dan kita membantu mereka untuk bisa mendapatkan mimpi panjangnya itu gitu. Jadi ini kultur yang nggak bisa dibangun dalam satu malang ya. Jadi itu mengambil banyak tahun, kemudian, kemudian persistensi. Itu kan pasti ininya juga banyak gitu. Jadi itu bagian integritas. Kemudian kita percaya bahwa untuk mempunyai sukses yang selamat, itu kita harus membangunnya bintang dengan bintang. Jadi semuanya itu harus benar-benar dibangun dengan kerja keras, dengan disiplin tinggi gitu. Nggak bisa kita nggak mau kerja tapi mengharapkan hasil yang baik. Jadi hal itu benar-benar itu benar-benar dari keluarga yang di ekstend ke Keluarga Besar Blue Bird Group. Dari situ sudah gitu kekeluargaan, menikmati untuk keluarga. Makanya kita ekstend juga. Mereka bukan hanya ke anak-anaknya. Beberapa tahun lalu, kami menunjukkan program pengembangan wanita, gitu. Jadi benar-benar kayak keluarga besar gitu ya. Bagaimana kalau kita lagi ngerekrut waktu itu? Atau waktu ayahmu atau eksekutif lain, itu lagi mau, lagi dalam proses ngerekrut, itu apa sih renkrutnya? Jadi rekrutmen kita itu kan dilakukan oleh dua ya. Satu yang tadi psikologis, yang satu adalah oleh penduduk senior. Nah kalau dari psikologis yang pertama kali di-screen adalah tendensi emosionalnya. Itu penting di-screen. Karena orang yang mempunyai tendensi gampang emosi, itu biasanya ada backgroundnya lagi di belakang. Jadi itu kita screen dulu. Nah setelah dari teori screening, itu di-screen lagi oleh penduduk senior kita. Apa yang dilihat, jadi calon pengemudi itu diminta untuk tes jalan. Nah yang paling penting adalah selain cara membawa kendaraannya, karena itu terlibat dengan kenyamanan. Tapi yang paling penting adalah reaksi pengemudi itu terhadap pengendara lain di jalan. Oke. Itu sangat penting. Oke. Karena kalau tadi secara teori, di-screen pertama kan, oke lah orang ini nggak gampang emosi. Tapi begitu di jalan, dipotong sama motor, tiba-tiba buka jendela marah-marah. Itu tidak. Jadi hal-hal seperti ini kita sangat-sangat perhatikan. Kemudian kita lihat juga dari atitudenya pada saat dia datang. Karena kan seringkali kita bisa punya energi ya, dalam arti kita bisa melihat apakah orang itu sebenarnya orang males atau harus bekerja, ingin bekerja gitu. Jadi itu juga termasuk salah satu penilaian juga. Oke. Nah itu yang dibangun dari awal. Kalau sekarang tentu saja calon pengemudi kita harus tax-savvy. Itu sebagai salah satu kriteria tambahan gitu ya. Tapi yang paling mendasar, yang lebih sulit dibentuk itu adalah habitnya dia, karakternya. Itu yang sebisa mungkin kita screening di awalnya. Tapi cara bicara itu penting sekali. Oke. Makanya dulu kan waktu awal, terutama tahun masih awal 90-an gitu ya. Selalu dibilangnya, oh Bluebird nggak terima orang dari suku tertentu gitu. Sebenarnya itu tidak benar. Jadi kalau dilihat dari datanya, itu kita punya semua suku. Hanya ada orang yang cara bicaranya bentak-bentak gitu. Tidak penting dari mana mereka datang, tapi dari cara bicara. Nah karena kita ingin supaya pelanggan kita kan nyaman ya. Karena kan kita nggak bisa meminta pelanggan kita untuk bisa mengerti cara berbicara pengemudi kita. Jadi pelanggan kita harus mengatasi ke kebanyakan pelanggan. Jadi hal-hal seperti itu benar-benar sangat penting. Sebenarnya itu kecil-kecil sekali gitu ya. Jadi keritil-keritilnya tuh banyak gitu. Sebenarnya dapurnya itu banyak sekali. Gila. Ini terdokumentasi ini semuanya nih. Ada manualnya. Kita punya dokumentasinya, tetapi lebih banyak kita mengatasi pelanggan. Ya itunya. Kita punya dokumen latihan, segala macam itu punya. Kita punya centrum yang ada di Sutoyo. Itu kita punya gedung yang khusus centrum. Tapi yang penting juga adalah di dunia itu kita membentuk grup. Jadi sekitar 20-25 pengemudi itu membentuk grup. Kalau istilah manajemen kita namanya yang kualitas. Tapi sebenarnya ini sebenarnya asalnya supaya bisa saling mengontrol dan saling mendukung. Jadi dalam grup mereka tuh kayak bersaing gitu siapa yang bisa dapat penghasilan paling baik, siapa yang nggak dapat komplain gitu. Hal-hal seperti itu kita bikin kayak kompetisi. Jadi kompetisi yang sehatnya ada. Jadi bukan hanya cara merekrut, cara menterini. Tetapi yang lebih penting adalah setelah itu bagaimana gitu cara pengelolaannya ya. Untuk memastikan bahwa itu berhubungan atau berharga itu benar-benar diimplementasi dengan baik di jalanan. Karena lain dengan pabrik. Kalau pabrik kan kita bisa melihat tuh. Memang punya 20 ribu orang tapi bisa dilihat semua kan. Kalau ini kan nggak kelihatan. Cuma kelihatannya pas datang pagi hari, waktu sebelum mereka keluar, dan pada tengah malam waktu mereka pulang. Selebihnya nggak kelihatan gitu. Jadi sangat penting bahwa kalau kita dulu istilahnya pas abis tiga hari training itu, darahnya dibiruin. Jadi darahnya dibikin biru. Apa akan ada episode-episode yang dramatis yang di luar garis atau di luar batas? Wah banyak kalau dramatis. Biar satu atau dua contoh. Saya pikir pada satu poin waktu waktu masih awal-awal banget ya, itu ayah saya cerita, kita ada, ya biasalah orang Indonesia kan kreatif, kadang kreatif dengan cara negatif. Nah waktu awal itu kan sebelum ditentukan adanya taksi, itu kan yang kita sebut namanya taksi gelap yang nggak pasang argo. Jadi kita tuh ada tuh komplotan waktu di awal-awal yang nggak pasang argo. Nah pada saat itu kita harus menentukan, kita mau bagaimana nih? Kalau kita memang harus integritas tinggi, berarti setiap orang harus mengerti bahwa ini sangat penting buat kita. Sehingga pada saat itu ayah saya dan nenek saya almarhum harus membuat keputusan, harus mengeluarkan, itu kan waktu itu paling kita baru tiga ratusan promudi ya. Sepertiga itu harus dikeluarin. Karena itu kan cepat biasanya kayak gitu. Jadi itu keputusan yang susah. Amputasi. Nah itu, saya pikir itu drama pertama yang saya dengar. Belum lagi drama.. Ini tahun berapa nih? Tahun 80-an? Tahun 70-an. Tahun 70-an, oke. Anda masih 10 tahun. Iya, masih kecil gitu. Nah terus udah gitu drama lagi, seperti yang Anda tahu, ini kan bisnis yang susah. Jadi seringkali kita kalau baru mau masuk ke pangkalan mana gitu, itu tuh ada pereman-pereman yang nyegat gitu. Jadi kita punya cerita itu. Dan terus yang saya terlibat langsung sendiri itu adalah pada saat kita buka di kota-kota tertentu, itu didemo oleh taksi-taksi gelap setempat. Nah, saya ada pengalaman juga. Saya harus pergi ke beberapa kota yang harus berbicara dengan mereka, berbicara dengan mereka, berbicara dengan mereka, berbicara dengan mereka. Gimana? Pendekatannya gimana tuh? Untuk mencapai solusi atau resolusi? Jadi karena kita itu dari awal selalu percaya bahwa nggak mungkin kita bisa hidup sendirian. Saya pikir setiap era, kita membuktikan hal itu. Termasuk yang terlihat kita berbicara dengan kompetitor kita gitu kan. Nah jadi setiap era itu terjadi sebenarnya bahwa kita selalu berbicara. Karena kita percaya kita nggak bisa hidup sendirian. And the market is so big.